Salam hangat rekan-rekan semua, bagi anda yang twitteran, silakan follow at Bigman Sirhaid, mencermati keseharian kita sebagai anak bangsa, silakan broadcast ke rekan-rekan kita, Tuhan memberkati. Salam sejahtera para pendengar yang berkasih, selamat bertemu kembali dengan biayasan pelayanan media antioksia yang didirikan oleh pendeta Bigman Sirhaid. Untuk melayani Tuhan, kepala gereja, melalui media, untuk memperluas selawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata online, Reformata audio streaming. Juga tersedia buku-buku kaya pendeta Bigman Sirhaid dan ratusan CD Kota. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio, di berbagai kota, dan pelayanan televisi di Indovision, Live Channel, Kabel Vision, Family Channel. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com Kini tiba-tiba saat ini, kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama pendeta Bigman Sirhaid. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Salam sejahtera sosreng kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu, di dalam perenungan kita akan kebenaran firman Tuhan. Dan kali ini, kita masih dalam awas nubuat palsu. Apa itu nubuat palsu? Tapi, laku. Oh, ini penting hati-hati sekali, bukan sosreku. Karena ternyata, Alkitab telah mencatat sejarah panjang dari nubuat palsu. Mirisnya selalu laku. Ironinya. Nubuat yang benar yang disampaikan para nabi, malah ditolak. Dan nabinya bisa jadi disembeli, dihukum mati. Itulah fakta-fakta di Alkitab. Jadi jangan pernah berpikir karena banyak berarti benar. Jangan pernah berpikir karena maju secara kuantitatif berarti sudah ada pada jalannya. Justru sebaliknya. Barang palsu lebih banyak pembelinya. Bahkan dalam dunia industri pun hal yang sama terjadi. Barang-barang branded yang asli secara kuantitatif terjual lebih sedikit dari barang palsu yang beredar. Apalagi mendekati tarap seperti asli dengan istilah KW1. Kenyataan yang menyedihkan tetapi fakta yang tidak terbantahkan. Karena itu hati-hati dalam dunia rohani. Membeli barang KW1 bisa jadi anda tertipu. Rugi uang. Tapi salah di dalam beriman. Itu sangat mengerikan. Tentu anda tak ingin terjebak di sana bukan? Karena itu sikap bijak untuk berhati-hati selalu menjadi tantangan dalam hidup ini. Sudah-sudah apa yang dikatakan Nabi Yeremia. Di dalam Yeremia pasal yang kelima. Ayat 26-31. Begini firman Tuhan. Yeremia ayat pasal 5-26-3. Ayat 26-31. Sesungguhnya di antara umatku terdapat orang fasik yang memasang jaringnya. Seperti penangkap burung mereka memasang perangkapnya. Mereka menangkap manusia. Seperti sangkar menjadi penuh dengan burung-burung. Demikianlah rumah mereka menjadi penuh dengan tipu. Itulah sebabnya mereka menjadi orang besar dan kaya. Orang gemuk dan gendut. Di samping itu mereka membiarkan berlalu kejahatan-kejahatan. Tidak mengindahkan hukum. Tidak memenangkan perkara anak yatim. Dan tidak membela hak orang miskin. Masakan aku tidak menghukum mereka karena semuanya ini. Demikianlah firman Tuhan. Masakan aku tidak membalas dendamku kepada bangsa yang seperti ini. Kedasyatan dan kengerian terjadi di negeri ini. Para nabi bernubuat palsu. Dan para imam mengajar dengan sewenang-wenang. Dan umatku menyukai yang demikian. Tetapi apakah yang akan kamu perbuat apabila datang kesudahannya? Suruh saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus amat sangat menarik. Dikatakan sesungguhnya di antara umatku terdapat orang-orang fasik. Orang fasik ingat bukan orang kafir. Orang fasik adalah orang beragama. Dan gambaran kefasikan. Malah ditunjukkan kepada sekelompok nabi. Nabi palsu yang bernubuat palsu. Atas nama Tuhan padahal Tuhan tak pernah memerintahkannya. Maka dikatakan mereka-mereka inilah yang memasang jaring seperti perangkap burung. Mereka memasang perangkapnya menangkap manusia. Sesuai kalau kita ingat berburu-burung begitu ya. Lalu kita tahu burung ini akan kita goyang sebuah pohon. Dia akan lari ke satu arah. Tentu kita arahkan ke sana. Dan jala sudah siap menantinya. Seperti kita mau menjala ikan. Dengan jala lalu kita lihat di mana kita lempar. Dan mereka masuk lari ke arah yang salah. Mereka terjebak di dalam jalan. Lari ke arah yang salah. Burung terbang ke arah yang salah. Ikan berenang ke arah yang salah. Tertangkaplah mereka dan menjadi bagian dari keberhasilan kita. Tapi mereka sendiri jadi korban. Begitulah orang-orang fasik berupa-rupanya menangkap para umat. Sehingga umat itu tertipu. Dan mereka seperti ikan atau seperti burung yang tertangkap di dalam jala. Ketika masih hidup dan menggelepar mereka tidak sadar. Sebetulnya mereka sudah terikat di sana. Sesuai burung masih bisa terbang. Burung masih bisa berceci-cui. Tetapi dia sudah di dalam sarang. Ikan masih bisa berenang. Ikan masih bisa menikmati makanan. Tapi dia sudah ada di dalam akuarium. Atau kolam dan bukan lagi di sungai bebas atau udara bebas bagi burung. Mereka pindah kepada satu situasi, satu tempat di mana mereka tidak bebas lagi. Nah, begitulah digambarkan umat-umat yang kemudian diperangkap oleh orang-orang fasik ini. Begitulah mereka memenuhi seluruh kehidupan mereka. Sehingga dikatakan itulah sebabnya mereka menjadi orang besar dan orang kaya. Wow. Ini Alkitab. Bacalah Alkitab bahwa orang-orang fasik yang menipu umat ternyata menjadi orang besar dan kaya. Karena kekayaan dan kebesaran memang kesukaan mereka. Mereka menghalalkan segala cara demi itu. Bagi mereka pelayanan adalah orang beruang. Yang tidak beruang tentu tidak perlu diperhatikan. Karena tidak akan bisa menambah pundi-pundi kekayaan. Pelayanan desa pun seringkali menjadi kepalsuan. Hanya untuk menambah pundi-pundi. Keprihatinan orang pada desa. Masuk 100. Yang sampai ke lokasi cuma 20. Sisanya terpakai. Untuk kepentingan diri sendiri. Ini kenyataan. Ini realita yang menyedihkan. Dan itulah kehidupan dari kebanyakan anak-anak Tuhan yang fasik. Ini saya harus memakai istilah yang tepat itu adalah. Apa ya. Mau bilang anak Tuhan ya. Tentu sebetulnya bukan anak Tuhan ya. Kalau anak Tuhan kan pasti baik. Hamba Tuhan bilang hamba Tuhan ya enggak. Sebetulnya si hamba setan. Tapi ya statusnya hamba Tuhan. Karena pendeta kan. Kalau hamba Tuhan kan tentu dia tidak memperkaya dirinya. Tapi itulah kenyataan yang sedang terjadi. Saudara-saudara dalam kepalsuan kehidupan ini. Dan celakanya. Si umat dengan entengnya. Memberikan donasi terus-menerus. Tanpa peduli. Dan berkata itu kan bukan urusanku lagi. Urusan dia dengan Tuhan. Dia lupa. Bahwa si donatur yang memberikan donasi. Uangnya itu ya uang Tuhan. Emang uang dia sendiri. Emang dia tidak bertanggung jawab pada Tuhan. Dan tiap apa yang diberi padanya. Dan bagaimana dia memakainya. Tuhan akan datang dan bertanya. Berapa yang aku kasih sama kau? Lima talian. Terjadi berapa? Oh tidak jadi sepuluh. Soalnya aku beri si A tapi si A menipu. Wow siap-siaplah yang kau akan dihukum saudaraku. Tuhan tentu tidak suka yang kau melakukan hal yang salah. Karena itu hati-hatilah. Bertanggung jawab pada tindakanmu. Tiap-tiap bagian kecil sekalipun. Termasuk ketika kita memberi. Jangan memberi kepada penipu. Berilah kepada orang yang membutuhkannya. Karena Tuhan memberi kepadamu apa yang ada padamu. Supaya kau bisa jadi saluran berkatnya. Bukan bertindak semau-nya. Ini perlu kita tegas. Kita perlu belajar untuk prinsip ini. Supaya kita menyadari apa yang menjadi kendak Tuhan sepenuhnya di dalamnya. Jadi engkau jangan sampai kemudian. Terjebak pada perangkap-perangkap si pasik ini. Mereka yang berjubahkan baju-baju wambat Tuhan tetapi mencari keuntungan. Tiap hari berbicara tentang harta, penggantian mobil, dan rumah. Menyebutnya berkat Allah. Tapi mereka yang kaya terus sendiri. Sementara orang miskin tetap miskin. Tidak ada yang peduli. Saudara-saudara aku, gaya hidup tiap orang pasti harus menjadi ukuran. Bukan. Saya bukan orang kampung. Saya bukan orang norak. Saya biasa juga dan sudah pernah makan di restoran mewah. Tapi belum satu kalipun saya makan dengan biaya sendiri. Itu karena diajak orang. Tapi kalau saya pergi sendiri, saya tidak akan pergi ke sana. Bagi saya sayang menghabiskan uang terlalu banyak untuk itu. Sesekali bawa anak-anak makan yang enak. Tetapi tetap di restoran kelas tengah. Tidak akan pernah saya bawa anak saya, keluarga saya ke restoran yang paling atas. Saudara-saudara. Ada hal-hal yang mesti kita perhatikan. Ada waktu kita mau menyenangkan anak lagi ulang tahun atau apa. Tetap saja ada limit yang kita perhatikan. Saya pikir ini menjadi satu disiplin hidup yang perlu kita tumbuh kembangkan. Sehingga dengan demikian pemakaian keuangan cukup bertanggung jawab. Dan kita punya kapasiti untuk ambil bagian menolong orang lain yang susah. Karena kita tidak menghabiskannya untuk diri sendiri. Lalu berdebat. Lalu ribut kurang ini dan kurang itu. Padahal sebetulnya karena kurang keteraturan kita lah memakai uang. Sehingga kita merasa selalu kurang. Dalam merasa kurang banyak orang yang jauh lebih berkekurangan dan tidak pernah dapat perhatian. Karena kita sendiri rasa kurang. Kan kacau ini kalau begini. Kasian mereka-mereka yang membutuhkan bantuan. Dan kita tidak pernah bertanggung jawab pada apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Nah jadi saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus hati-hati lah. Kepada mereka-mereka yang pasik yang memperkaya diri mereka. Dikatakan mereka orang gemuk dan gendut. Tapi tolong kalau lihat orang gemuk gendut jangan bilang pasik. Tapi yang mau digambarkan oleh Eremia adalah bagaimana mereka dengan makan enaknya. Memakan hasil tipuannya. Sehingga mereka menjadi gemuk dan gendut itu gambarannya. Ada orang yang gendut makannya enak. Karena banyak makan. Tapi bukan makan yang mewah-mewah dia sebetulnya. Cuma memang doyan makan. Bisa kan? Ini yang dimaksud tentu adalah mereka yang berpesta porah. Karena mereka punya segalanya hasil penipuannya. Nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Disinilah kemudian tampak nyata. Bagaimana mereka membiarkan berlalunya kejahatan-kejahatan dan tidak mengindahkan hukum. Jemaat tahu salah pun dia gak mau ngomong. Dia kotbah dia tegur orang salah. Jangan begini, jangan begitu. Dia sendiri begitu. Dan jemaat depan matanya begitu dia juga gak berani ngomong. Karena dia pun sama dan pelakunya. Sehingga apa yang dikatakan soal ketegasan. Apa yang dikatakan soal prinsip kesucian. Hanya ada dalam kotbah. Ketika dilirik kehidupan keluarganya. Kacau balau luar biasa. Lebih tertib, lebih suci hidup jemaat daripada dia. Hanya saja karena dia diatas mimbar. Seakan-akan dia menjadi benar luar biasa. Nah ini orang fasik. Oleh karena itulah. Bagaimana mereka tidak pernah memikirkan perkara-perkara anak yatim. Mereka tidak membelah hak-hak orang miskin. Merekanya peduli dengan bagaimana mereka diberkati dalam tanda betik. Yaitu lewat kekayaan. Padahal itu semua pun merupakan hasil penipuan. Tetapi di dalam rumah Tuhan. Miris ya. Dan mereka disebut nabi. Bukan orang sembarangan. Oleh karena itulah Tuhan mengatakan. Masakan aku tidak menghukum mereka. Karena semuanya ini. Demikian firman Tuhan. Masakan aku tidak membalas dendamku kepada bangsa yang seperti ini. Kedahsyatan kengerian akan terjadi di negeri ini. Para nabi bernubuat palsu. Imam mengajar dengan sewenang-wenang. Dan celakanya umatku menyukai yang demikian. Yaudah dihukum dan dibuang ke babel. Bersyukurlah. Karena akhirnya itu menjadi pemurnian. Yang repot orang-orang di perjanjian baru. Seperti apa yang dikatakan Paulus dalam kitab Roma. Tuhan membiarkan banyak perkara terjadi. Sehingga orang berpikir. Dia sudah berbuat dosa. Tidak apa-apa itu aman saja tentram. Tapi kemudian pada akhirnya Tuhan datang. Membawa cambuknya. Akan memisahkan mana lalang dan gandum. Mana kambing dan domba. Surah-surah aku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kita seringkali melegalitas cara-cara salah dengan alasan yang tampaknya indah. Ini untuk kepentingan gereja. Ini untuk itu dan seterusnya. Hati-hati. Kita seharusnya lah hidup seperti apa yang Tuhan kendaki. Hiduplah dalam hidup yang benar. Hiduplah dalam kehidupan yang sesungguhnya. Supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Dan melakukan apa yang menjadi kendak Tuhan itu. Camkanlah itu. Berpiaklah pada anak yatim piatu. Camkanlah itu. Pikirkanlah orang miskin. Dan jadilah bagian dari kehidupan mereka. Supaya mereka boleh mendapat masa depan yang bernilai. Supaya mereka boleh hidup layak dalam kehidupan ini. Camkanlah itu. Supaya jangan sampai itu menjadi lengah dan kehilangan begitu saja. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Pergumulan dalam kehidupan yang harus kita jalani. Harus jadi pergumulan yang serius yang kita lakoni. Supaya hidup kita terus menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Supaya hidup kita terus menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan lengah. Jangan salah. Jangan kehilangan peluang dalam kehidupan kita. Oleh karena itu persekongkolan sudah mengerikan. Nabi dan imam sama busuknya. Para nabi yang mustinya merupakan wakil Allah terhadap umat. Dan imam yang merupakan wakil umat kepada Allah. Harusnya menjadi perwakilan yang suci dan bersih. Ternyata mereka busuk luar biasa. Mereka adalah orang pasik yang mengambil keuntungan. Yang memperkaya diri. Di waktu lampau memang imam itu rata-rata memperkaya diri. Pakaian mereka pakaian-pakaian mewah. Hidup mereka berkelas. Tinggal daerah berkelas. Mereka tinggal rata-rata di sekitar Jericho yang pada waktu itu merupakan pemungkiman mahal. Tapi rupa-rupanya sejak dulu manusia memang suka itu bukan? Karena itulah tak perlu kita munapik lalu berkata kita tidak mau. Oh hati-hati. Semua kita suka termasuk saya. Tapi bagaimana mengendalikan diri? Nah itulah bisnis kita. Saya selalu bersyukur kepada Tuhan istriku. Menjadi seorang istri yang tidak nuntut ini dan itu. Bagi saya itu menjadi hal yang sangat menegukan. Membuat kami bergairah belajar puas dengan apa yang ada. Saya sering berkata kalau hari ini kita mau lebih kaya dari kondisi sekarang. Itu soal mudah. Tinggal merubah suite. Pelayanan yang tidak mendatangkan uang lepas saja. Dengan lepas saja kita sudah dapat uang. Karena pengeluaran tidak perlu. Yang kedua kita pakai lagi untuk pelayanan keluar lagi yang mendatangkan uang. Double triple kan. Ngitungnya gampang sekali. Ya dan saya pada posisi banyak undangan untuk khotbah. Betapa mudahnya memperkaya diri. Tapi panggilan hidupkan bukan itu. Bagaimana melakukan kehendak Tuhan. Bagaimana memikirkan pengabdian yang penuh. Dalam melayani dia melakukan kehendaknya. Sudah-sudah aku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang harusnya kita kerjakan. Saya menikmati pemelayanan Tuhan secara luar biasa dalam hidup ini. Kita kerjakan pelayanan di Kalimantan memikirkan anak-anak miskin. Tahun ini kita ambil lagi anak Papua bukan hanya anak Kalimantan. Untuk bersekolah di sana. Banyak uang yang kita lepas. Tidak kurang dari setengah M tiap bulan kita habis untuk subsidi dan mengelola semuanya. Tapi bersyukur kepada Tuhan. Semua bernilai tinggi dan membuahkan jiwa-jiwa yang takut akan Tuhan. Sementara apa yang bisa bikin gengsi gereja yang kita kerjakan di Jakarta? Berjalan biasa-biasa saja. Tidak semelajit yang di sana. Kadang saya bertanya. Tuhan bikin apa ya? Tapi saya belajar banyak hal. Bagaimana Tuhan baik dan menjaga. Supaya bingman sirai tidak lupa diri dan menjadi fasik. Supaya bingman sirai tidak lupa diri dan besar lalu memperkaya dirinya. Terima kasih ya Tuhanku. Yuk kita berpikir cara pemeliharaan Tuhan yang unik. Kadang-kadang kita menerjemahkan kenikmatan yang kita sukai sebagai pemeliharaan Tuhan. Padahal Tuhan tidak mau itu. Sangkal diri pikul salib siapa yang suka itu. Makin dekat dengan Tuhan. Makin terasa berat siapa yang mau itu. Karena itulah kepastikan. Memanipulasi kebenaran. Sehingga tidak lagi ada kejujuran di sana. Hanya kepalsuan demi kepalsuan. Pada waktu itu digambarkan gereja yang rusak. Imam rusak. Umat rusak. Siapa mengontrol siapa sudah tidak ada lagi. Siapa mengingatkan siapa sudah tidak ada lagi. Tapi yang ada pembenaran. Kami banyak. Kami besar. Dan itu menjadi pembenaran. Padahal kelakuan tak mengikuti. Padahal kelakuan adalah hal gampang yang dilihat dengan mata kepala sendiri. Bukan. Tapi kemudian banyak umat menutup diri lalu bilang. Kita memanipulasi ayat Alkitab. Siapa bilang tidak boleh menghakimi. Dalam kitab Injil Yohanes. Jesus jelas berkata. Kalau kamu menghakimi. Hakimilah dengan adil. Yang tidak boleh tidak adil. Konteksnya itu dikatakan begini. Kau ini. Selumbar depan mata saudaramu. Mau kau tunjuk-tunjuk. Tapi balok depan matamu. Enggak kau tunjuk. Janganlah kau menghakimi. Sebelum balok itu kau bersihkan itu loh. Bersihkan balok depan matamu. Itu baru kau komentari selumbar depan mata saudaramu. Ini kau ngoceh. Kau menghakimi orang. Kau sendiri busuk luar biasa. Itu maksudnya. Jadi jangan menghakimi kalau anda busuk. Tapi kalau fakta orang itu salah. Tidak. Jangan tutupi. Karena itu dosa. Katakan. Ya untuk. Ya tidak. Untuk tidak. Dosa untuk dosa. Jangan lebih. Jangan kurang. Jangan basa-basi. Lalu bilang. Kita gak boleh sekukup. Campurlah urusan dia dengan Tuhan. Justru anda membuat kejahatan. Dengan membiarkan. Dengan membiarkan sekali lagi. Dengan membiarkan dosa itu berjalan saja. Dan anda tidak menegakkan kebenaran yang justru Tuhan perintahkan. Hati-hati. Tapi kalau anda menyatakan kebenaran tidak perlu pongah. Tidak perlu sombong rasa paling benar sendiri. Tidak juga. Oleh karena itulah. Kita perlu saling membangun dalam hidup kita. Kita perlu untuk melakukan apa yang sudah semestinya. Oleh karena itu ketika dikatakan. Tetapi apakah yang kamu perbuat apabila datang kesudahannya. Kalau kamu hidup dalam penipuan. Kamu akan celaka. Karena itulah kita diingatkan oleh firman Tuhan. Sukses kita yang sekarang. Nipu tapi mulus itu. Memperkaya diri tapi oke-oke itu. Akan berhadapan dengan pengadilan Tuhan. Dan kecenderungan kita yang bahaya adalah. Semakin kita dekat dengan kenikmatan. Semakin kita lupakan panggilan. Saudara. Ya kita mesti jujur untuk realita ini. Ini bahaya ya. Perhatikan itu. Semakin kita dekat dengan kesuksesan. Semakin kita jauh dari semangat pengabdian. Wow. Itu mengerikan. Ya kita kalau jujur doa waktu kita susah itu rasanya dekat banget sama Tuhan ya. Tapi kalau lagi seneng aduh doa itu kayak basa-basi. Atau pemenuhan kewajiban keagamaan. Itu fakta. Karena itulah kita perlu satu hidup. Yang betul-betul menyadari akan kebenaran firman Tuhan. Dan kita mesti berani bercermin pada firman itu. Hari ke hari. Masih di jalannya kak kita. Atau sudah bikin jalan sendiri. Sudah mau-mau kita. Itu amat sangat berbahaya sekali. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kisus. Jangan sampai salah diri. Perhatikanlah hidup yang sesuai dengan keendak Allah itu. Jalaninlah hidup seperti apa yang dia keendaki dalam kehidupanmu. Supaya hidupmu berkenan kepadanya. Untuk puji hormat bagi namanya. Dan inilah hari-hari kita. Kita harus berkompetisi dalam mengerti kehidupan ini. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kisus. Kita harus melakoni kehidupan kita. Nubuat palsu. Tapi laku. Karena itu jangan pernah bilang. Oh pak buktinya banyak yang dengar. Buktinya dia bertumbuh banyak. Anda tidak baca Alkitab. Banyak kuantitatif bukan ukuran. Kualitatif itu ukuran gereja. Bahwa dari kualitatif Tuhan bisa tambahkan kuantitatif. Yes. Tapi kualitatif is the first. Kuantitatif is the second. Murid-murid itu dua belas. Secara kualitas satu gugur namanya Siudas. Baru kemudian kuantitas bertambah ketika murid itu menemukan kualifikasi mutunya. Saya selalu bilang kalau Anda pikir kuantitas itu adalah jumlah banyak sebagai keberhasilan. Maka Yesus adalah guru ganggal. Karena muridnya cuma dua belas. Selebihnya simpatisan datang pergi. Dan itu pun simpatisannya bebalik. Malah berteriak salibkan dia, salibkan dia. Muridnya sendiri menjual dia. Satu menyangkal dia. Jadi memikirkan kebenaran haruslah kebenaran seperti yang Alkitab katakan. Jangan dibikin-bikin sendiri ukurannya. Marilah kita belajar menyukai Alkitab itu. Marilah kita menjalaninya. Dan marilah kita hidup di sana untuk kemuliaan namanya. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Pikirkanlah, renungkanlah, lakukanlah, jalanilah. Supaya di dalamnya sungguh nama Tuhan dipermuliakan. Supaya hidupmu berkemenangan. Hidupmu ada kebahagiaan. Sehingga tidak salah dalam melangkah. Saya pikir ini menjadi penting. Supaya nubuat palsu itu tidak lagi merajalela. Supaya nubuat palsu itu dengan segera sirna. Biarlah hidup kita berkenan kepadanya. Biarlah hidup kita memuliakan namanya. Karena itulah yang semestinya. Maka nama Tuhan dipermuliakan. Dan kita boleh menjalani hidup yang gegap-gempita dan berkemenangan. Tidakkah itu menyenangkan? Camkanlah saudara-ku, renungkanlah, pikirkanlah. Jalanilah hari-harimu. Dan menangkanlah kompetisi kehidupan ini. Sehingga hidup itu betul-betul hidup yang berlimpah sukacita. Untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Tuhan menolong kita. Tuhan memimpin kita. Biarlah Tuhan memampukan kita. Menjadilah skarnya yang tangguh. Selamat peka dan tidak terjebak. Pada nubuat palsu. Tuhan menolong. Tuhan memimpin kita. Amen. Baik, saudara-saudara yang kakasih. Sebelum kita berdoa. Kita akan mendengarkan dulu beberapa informasi-informasi berikut ini. Shalom. Jumpa lagi bersama kami, Gereja Reformasi Indonesia Jemaat Antioquia. Hadir untuk menginformasikan kegiatan ibadah Minggu 15 Juni 2014. Ibadah pertama pukul 7.30 dengan penghutbah Penatua Disiplin F. Manao. Dan ibadah kedua pukul 9.30 dengan penghutbah Pendeta Bikman Sirait bertempat di Lamonte Tamrin, Kawasan Sarino, Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Dilanjutkan ibadah ketiga pukul 17 dengan penghutbah Pendeta Bikman Sirait bertempat di Pacific Place, Ruang Mediterania, Lantai P1, Jalan General Sudirman, Kavling 52-53, Jakarta Selatan. Untuk informasi bisa didapatkan melalui telpon 021-392-4229, 021-392-4229, kami nantikan kehadirannya, Tuhan memberkati. Segala puji syukur bagi Tuhan yang telah memakai saya hambanya, Pendeta Bikman Sirait, untuk boleh melayani dalam bentuk CD, VCD, DVD, dan tulisan. Anda ingin melihatnya, mendengarnya, atau membacanya, silakan klik di website kami www.reformata.com www.reformata.com Download, bagikan bagi yang lain, informasikan keluarga website kita bersama. www.reformata.com Tuhan memberkati Mari kita berdoa Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan, untuk cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih, biar Tuhan menolong, menuntun, membimbing kami supaya sungguh. Di hari-hari hidup kami, kami berkenaan padamu, melakukan keendak-Mu untuk puji hormat bagi nama-Mu. Terima kasih, kami serahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tolong kami, tuntun, pimpin kami dalam kasih-Mu. Demi, Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, kami bersyukur, dan mohon pimpinan Tuhan senantiasa. Terpujilah Tuhan, kekal selama-lamanya. Terima kasih, Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan.